Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Puluhan pemilik jasa persewaan sound system yang tergabung dalam paguyuban sound system Ngawi Menjual perangkat sound system mereka Aksi ini dilakukan di sepanjang jalan raya kendala Jogorogo Kabupaten Ngawi Diketahui semenjak pandemi COVID-19 Para pemilik jasa persewaan ini tidak dapat menjalankan usahanya Sehingga tidak ada pemasukan sama sekali selama masa pandemi Bahkan yang paling parah untuk biaya kebutuhan sehari-hari Dan mengembalikan modal usaha berupa pembayaran pinjaman di bank sulit dilakukan Terlebih meski tidak ada job atau pesanan Mereka juga tetap melakukan perawatan terhadap peralatan sound system tersebut Salah satu pemilik jasa persewaan sound system Ngawi yang tol mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bahkan kebijakan pemerintah yang terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Hingga level 4 ini belum diketahui sampai kapan akan selesai Sehingga ia bersama pengusaha yang lain memilih untuk menjual peralatan sound systemnya Masalahnya begini terus terang Kami dari Pak Gui Bansong System Dari seni seluruh wilayah Seluruhnya lah intinya Itu sangat-sangat mengeluh Dikarenakan apa? Dikarenakan selama dari awal pandemi Sampai sekarang diadanya PPKM level 4 Biarpun ada job kami tidak bisa bekerja Dari rombongan kami pengen menjual sound systemnya Karena kita tidak bisa bekerja Karena tidak bisa dipakai Kita jual bagaimana agar kita bisa mendapatkan uang Bisa bayar angsuran Dan bisa untuk makan Karena tidak ada kompensasi dari pemerintah Tidak sedikit dari mereka memilih untuk menjual murah peralatan sound systemnya Karena sudah tidak mampu lagi untuk terus melakukan perawatan Ini saya jual cepat karena butuh uang Saya jual 40 juta Padahal rangkainya berapa harganya? Kalau itu tidak bisa dihitung itu sakit hati 65 juta habis 65 juta habis? Ya habis Terus kenapa Pak harus dijual seperti ini? Kita buat kebutuhan hidup sehari-hari Punya anak, punya istri Kita juga punya tanggungan bank Untuk setoran jubur sama pegawai bank Padahal saat ini ramai-ramai tanggapan nih Pak ya? Sebetulnya harusnya ini Bayar bank ya sama biaya hidup cukup sekali Ini berhubung dengan adanya PPKM Ya saya terus itu yang keberatan sekali ini Dijual? Ya dijual Dijual murah nih Pak ya? Dijual murah sekali Seperti diketahui dalam upaya menekan penyebaran kasus COVID-19 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM Hingga level 4 Yang terus diperpanjang Dampak dari kebijakan tersebut Termasuk larangan aktivitas masyarakat Serta pembatasan kegiatan kemasyarakatan Termasuk acara hajatan Yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan resepsi Dari ngali Adi Susilo Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!